Lampung ini dia mempunyai carum. Fungsi dari magnet ini adalah untuk menangkap gram-gram. Karena di dalam tabung oli separatol ini tekanannya tinggi, oli akan keluar ke pipa ini dan kembali ke... Untuk teman-teman yang belum menonton video-video saya sebelumnya, silakan klik link di atas ini. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara kerja oli separator pada sistem pendingin dan fungsinya. Apa saja yang akan saya bahas kali ini? Pertama, mengenalang komponennya, fungsinya-fungsinya. Kemudian, cara kerja oli separatornya seperti apa. Nanti di video ini akan saya tunjukkan bagaimana si oli separator ini memisahkan uap dan oli. Di sini ada oli separator. Di sini tertulis... Di sini akan saya perkenalkan dulu. Apa ini, dan ini, kemudian ini, 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 dan ini. Nah, bagaimana cara kerjanya? Pertama, saya katakan dulu. Di sini ada tulisan i, kemudian ada tulisan out. Nah, di sini adalah saringan ya, strainer terbuat dari stand list. Sisi out juga sama. Kemudian di sini ada pelampung. Pelampung ini dia mempunyai jarum ya. Ini jarumnya dia bisa naik turun. Sesuai pelampung naik turun. Ini untuk membuka dan menutup. Kemudian, di sini ada magnet. Nah, magnet ini sengaja dipasang di sini. Nah, itu. Nah, kemudian di sini ada nipel 3 per 8. Biasanya ada yang seperempat juga. Tergantung dari besarnya olisparator. Ini adalah untuk... Out, oli yang ke kompresor. Kemudian... Di sini ada in. Berarti dari kompresor itu masuknya ke in. Kemudian ada out. Outnya ini masuk ke... Kompresor. Nah, di sini akan saya simulasikan bagaimana olisparator ini menangkap, memisahkan antara uap dan oli. Di sini sudah ada kargus. Dan di sini ada... Air ya, dalam sini ada air. Ini ada bersiang. Berisi angin di sini. Di sini akan saya simulasikan bahwa yang keluar dari sini itu adalah angin dan air. Artinya, saya anggap sebagai gas kreon dan oli. Di sini akan saya coba partekan. Lihat, ada air keluar. Seperti itu. Berarti dari sini keluar udara dan cairan. Cairannya itu tadi adalah air. Ini sebagai simulasi saja. Nah, di sini akan saya... ...gambarkan. Anggap saja yang keluar dari sini adalah kreon dan oli. Jadi seperti ini, kurang lebih. Saringan ini memisahkan gas kreon dengan oli. Kemudian, oli akan jatuh ke dalam tabung. Ia akan jatuh ke dalam tabung ini. Kemudian, terkumpul di tabung ini. Seperti ini, ketika level oli sudah di seperempat ini, maka... Nah, di sini lampung akan naik. Dia akan naik. Kemudian akan membuka... Lubang ini. Ia akan membuka lubang ini. Nah, jika seperti ini, dia akan menutup. Nah, ini terbuka. Karena di bawah sini ada oli, maka pelopong akan naik. Kemudian, karena di dalam tabung oli separator ini tekanannya tinggi, oli akan keluar ke pipa ini dan kembali ke kompresor. Terus, lalu apa fungsi magnetnya ini? Fungsi dari magnet ini, ini adalah untuk menangkap gram-gram besi. Misal di sistem itu ada kotoran-kotoran besi, maka dia akan menempel di sini. Sederhana, tapi fungsinya sangat vital. Kemudian, untuk teman-teman, semisal membersihkan saringan ini, usahakan jangan dilepas, dibersihkan saja. Kalau semisal dibersihkan itu tidak bisa bersih, diganti saja. Jadi, jangan dihilangkan saringan ini, karena fungsinya seperti itu tadi, untuk memisahkan. Jadi, ketika tidak ada saringan ini, maka oli separator ini tidak bisa bekerja untuk memisahkan antara gas dan oli. Satu lagi, jika saringan ini buntu, setaiknya diganti, jangan dilepas. Karena ini berfungsi untuk memisahkan oli dan gas, yang saya simuliskan seperti tadi. Itu saja, teman-teman, pembahasan kali ini tentang oli separator. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.